Intro Udet Reskrim Maposek Padang Selatan Senin pagi berhasil menangkap seorang tersangka jamret di kawasan Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang Penangkapan ini diwarnai perlawanan dari pihak keluarga tersangka dengan menghalangi petugasan melakukan penangkapan Beginilah proses penangkapan seorang tersangka jamret yang sudah lama menjadi TO petugas kepolisian dari Satreskrim Polsek Padang Selatan di kawasan Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang pada Senin pagi Tersangka yang bernama Eki yang sehari-hari bekerja sebagai buru angkat di pelabuhan Muara Padang ini melakukan perlawanan saat dibekuk oleh petugas Penangkapan tersangka pun diwarnai cekcok antara polisi dengan pihak keluarga dan istri tersangka yang menolak tersangka diamankan polisi Setelah terlibat cekcok mulut dengan keluarga tersangka petugas akhirnya berhasil memboyong tersangka ke mobil untuk dibawa ke Maposek Padang Selatan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut Berdasarkan keterangan dari tersangka ia bersama dengan satu orang rekannya yang bernama Anto yang saat ini masih menjadi DPO Polisi sudah melakukan aksi penjabretan di tiga lokasi di kawasan Kecamatan Padang Barat Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara dan kami lakukan penangkapan di rumah tersangka di Jalan Nipah pada saat ditangkap tersangka sempat memberikan perlawanan tapi akhirnya dapat kita lupukan dan kita bawa ke Ponsek Padang Selatan Berapa TKP? Untuk tersangka untuk melakukan penjabretan di tiga TKP rekanan tersangka masih ada satu orang lagi panggilan Anto masih DPO dan kita lakukan penyelidikan untuk berusaha kita dapatkan tersangka satu lainnya dan nanti kita akan kembangkan juga apabila ada TKP-TKP lain di wilayah hukum Polsek Padang Selatan ataupun di wilayah hukum Polsek lainnya di Kota Padang Dari Padang, Budi Sunandar, AIN News melaporkan